Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi Dan iya kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke disini kita akan membahas 7 kesalahan pemula saat bermain Honkai Staril Buat teman-teman yang melakukan kesalahan ini Harap berhenti dan simak baik-baik agar kalian tidak melakukan kesalahan ke depannya Nah buat teman-teman yang baru pengen main Honkai Staril Kebetulan kalian menemukan video ini Jadi jangan sampai kalian salah ya Oke dari ketujuhnya itu yang pertama adalah Salah Gacha Ya salah Gacha masih ada aja yang salah Gacha Bahkan ada yang ngomong sama Bang Wizi Bang aku udah 150 kali pull Tapi tidak bisa mendapatkan karakter bintang 5 Nah kalau dipikir-pikir itu gak masuk akal teman-teman Eh ternyata oh ternyata dia itu salah Gacha Jadi intinya dia menganggap bahwa event warp karakter dengan warp reguler itu menyatu untuk PT-nya Sebenarnya itu tidak teman-teman Jadi buat teman-teman yang pengen Gacha event warp karakter Ya Gacha aja disitu dulu sampai 90 jaminannya Baru pindah ke yang lain Seperti itu teman-teman Karena untuk warp reguler dan event warp karakter itu berbeda Begitu juga sama dengan event warp like gun Itu juga berbeda untuk PT-nya Jadi jangan anggap ketiga banner ini jadi satu ya guys ya Pantesan aja kalian Gacha ratusan pun gak akan dapat bintang 5 Orang terpencar kalian Gachanya Tidak fokus dalam satu banner Hal ini walaupun jarang terjadi tapi ada teman-teman Lanjut yang kedua adalah penepatan karakter di party kalian Nah ini banyak banget yang menepatkan karakter-karakter ya agak ngaco teman-teman So disini kita harus memaksimalkan role karakternya masing-masing Jadi agar maksimal dan agar lebih efesien party kita dalam menyerang musuh Atau melakukan battle Nah disini kan ada yang namanya ngetown ya atau defensif Ada juga healer Ada juga yang buffer atau debuff Dan ada juga demake dealer Nah dari keempat karakter ini agar maksimal teman-teman Contohnya untuk defensif atau yang bisa ngetown Jangan didekatkan dengan demake dealer Misal ini aku pakai MC Yang dimana notabeneyya defensif Lalu disampingnya kamu taruh sele Yang dimana dia adalah demake dealer Ini salah ya Ini jangan seperti ini Atau aku taruh tipe debuff atau buff Ini juga salah Intinya jangan dekatkan MC yang bertipe defensif atau bisa ngetown Itu dengan demake dealer dan tipe buff Karena nanti suatu waktu ketika dia ngetown atau memancing musuh Musuh yang mempunyai area yang luas atau AOE Atau serangan multi target Hal itu akan berdampak dan mengenai sang demake dealer tersebut teman-teman Yang dimana demake dealer sendiri pun mempunyai head speed dan defense yang sangat kecil Jadi bisa cepat mati gara-gara kena efek semburan atau efek Demake cipratan dari musuh yang mau ngehit tipe town Jadi lebih efektifnya disamping karakter yang bertipe town atau defensif Lebih baik kamu taruh healer Loh kok healer bang? Kenapa bukannya hal penting healer itu? Kenapa aku sarankan healer? Karena healer rata-rata scalingnya itu dari head speed teman-teman Yang otomatis head speednya itu besar Dan tentu aja gak cepat mati alias badak So untuk tipe demake dealer kamu jauh-jauhin deh dari tipe town ya Kalau bisa ditaruh keempat ya Urutan keempat teman-teman Dan yang ketiga untuk debuff atau buff Seperti itu Ini urutan yang sangat perfect banget Atau kamu mau balik Misalkan demake dealer di urutan pertama Lalu untuk tipe buff di urutan kedua Urutan ketiga healer Dan urutan keempat tipe defensif Itu gak apa-apa Yang penting dijauhkan dari tipe karakter yang bisa nge-town Atau memancing musuh menyerang dia Untuk urutan karakter seperti ini Tidak berpengaruh terhadap urutan aksi ketika kalian battle ya Itu semua dipengaruhi oleh SPD karakter kalian Untuk urutan aksinya Oke lanjut yang ketiga teman-teman Penggunaan trailblaze power Yang dimana kalian buang resource itu cuma-cuma gitu loh Dan tidak efektif Nah untuk tipe atau fuel ini Jangan digunakan sebelum kalian level 40 atau equal 3 Karena nantinya kamu tidak akan drop relic emas gitu loh guys Atau bintang 5 di cavern of corrosion Nah untuk cavern of corrosion ini nanti kalian akan mendapatkan relic bintang 5 ketika sudah mencapai level 40 atau equal 3 Nah itulah kesempatan kalian untuk menggunakan fuel Mau bakar-bakar silahkan Terlebih lagi kalian juga tidak memaksimalkan yang namanya weekly teman-teman Banyak nih player-player yang ketinggalan yang namanya echo of war So echo of war ini dikasih kesempatan 3 kali per minggu teman-teman Kalau bisa dihabiskan kesempatan ini untuk mendapatkan rewardnya Karena penting banget untuk material-materialnya menaikkan trace kalian Jadi jangan lupa untuk dihabiskan ya kesempatan weeklynya Lanjut yang keempat itu adalah ketidak konsistenan kalian dalam membuild karakter Apalagi buat kalian baru main pemula ya Yang dimana resourcenya itu terbatas gitu loh Mentang-mentang waifu kalian ngebuild banyak karakter Dan akhirnya ujung-ujungnya karakter-karakter tersebut jadi setengah-setengah alias setengah mateng So saran Bang Wizi fokuskan saja satu party dulu teman-teman Untuk kalian yang masih baru main Sebelum level 40 atau equal 3 Ya contoh disini aku pakai Weld, Sele, Natasha, dan MC Aku fokuskan semua disini guys Full 50, Relic pun ku cari, Lake pun ku naikkan, dan Trash pun ku naikkan Nah untuk party yang kedua nanti kemungkinan akan ku build lagi ketika sudah mencapai equal 3 atau level 40 Karena apa? Karena rewardnya itu lebih besar lagi ketimbang level equal sebelumnya teman-teman Nah dari situlah aku akan melengkapi berbagai macam elemen yang ada Atau berbagai macam tipe damage yang ada Misal aku tidak ada ice, aku akan build ice Aku tidak ada lightning, akan ku build lightning Aku tidak ada wind, aku akan build wind Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk awal-awal sebelum level 40 atau equal 3 Buildlah satu party saja Konsisten teman-teman, harus konsisten Jangan mencar-mencar Karena sayang resource-nya Terlebih di level 40 ke bawah Kalian mendapatkan resource sangat sedikit Berbeda ketika sudah mencapai level 40 atau equal 3 Oke kita lanjut yang kelima Kesalahan pembelian resource untuk tiap tempat-tempat yang kita singgahi Contoh disini Bang Wizi di Lovu teman-teman Banyak player yang mengutamakan entah itu relic, entah itu material adventure lock atau ether dan sebagainya Mereka tidak membeli atau tidak fokus ke yang namanya Eidolon Ingat resource dari setiap daerah masing-masing itu terbatas teman-teman Sebisa mungkin First target dan first pembelian pertama Kalian habiskan untuk membeli Eidolon MC Atau main karakter Nah untuk di Lovu sendiri itu adalah Untuk MC Perservation Jadi kalian harus ambil semuanya 4 biji Sebelum menukarkan ke material yang lain Ini harus dicatat nih karena banyak sekali yang salah disini teman-teman Mereka membeli yang lain dulu sebelum beli Eidolon Nah yang di Hertha juga ada ya teman-teman Tapi dia untuk MC Destruction Dan disini awal-awal kalian beli dulu untuk Eidolonnya ya Baru material yang lainnya Bebas Yang penting hadiah Eidolonnya itu Atau penjualan Eidolonnya harus dihabiskan Oke yang ke enam Menyepelekan tugas Ini kan ada fitur yang namanya tugas nih guys Kenapa sih kalian sepelekan hal ini gitu Tugas-tugas kayak gini kok disepelekan gitu kan Kenapa kalian tidak memaksimalkan tugas-tugas ini Ingat kalau kita pakai fitur tugas Itu bisa dikatakan AFK Farming teman-teman Yang dimana disini kita harus menunggu beberapa jam Untuk mendapatkan material-material yang sudah ada Disini kan ada berbagai macam Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian Entah itu material buat trash Terus XP atau kredit Atau material sintesis Nah misalkan aku pengen ngambil Ether nih Buat naikin legoon gitu Aku set 20 jam Nah disini kamu lihat Rekomendasi padnya Sesuaikan dengan rekomendasi pad Agar kamu mendapatkan hadiah tambahan Seperti itu teman-teman Kan lumayan banget ya gak sih Nah disini kamu klik aja yang udah nyala-nyala ini nih guys ya Yang hijau-hijau ini Adalah rekomendasi pad yang sesuai Jadi tinggal kita pasang ya Tinggal pasang aja Langsung tugaskan Jadi ini lumayan banget Untuk mendapatkan hadiah tambahan Hadiah pokoknya 8 Dan hadiah tambahannya 10 Wah itu sih lumayan banget Iya gak sih Jadi jangan asal naruh karakter Seperti itu teman-teman Dan lakukan penugasan ini setiap hari ya teman-teman Karena sayang banget materialnya loh Oke selanjutnya itu Menyepelekan kegunaan support Yang dimana Disini kamu naruh support Karakter support itu Ngasal Ya Oke lah Katakanlah kalian itu Aku F2P bang Oke Taruh lah karakter yang dimana Karakter tersebut dibuild dengan rapi teman-teman Entah itu adalah karakter di make dealer kalian Misalkan Danheng yang sudah terbuild Taruh lah Danheng kalian Atau tipe-tipe buff Atau tipe-tipe debuff yang lainnya Yang sudah kalian build Atau mungkin healer Yang penting sudah terbuild dengan rapi Sehingga orang tertarik memakai karakter support kalian Jangan Kalian malah mentang-mentang waifu Kalian taruh karakter level kecil Atau karakter yang tidak dibuild Itu salah besar teman-teman Jadi orang-orang itu tidak tertarik memakai karakter kalian Ingat kalau orang asing memakai karakter kalian Atau menggunakan support kalian Jasa support kalian Kalian akan mendapatkan hadiah kredit teman-teman Nah untuk hadiah kredit ini bisa didapat 5 kali per hari ya Setelah melebihi batas maksimum Kamu tidak lagi bisa mendapatkan hadiahnya So untuk batas maksimum itu seperti ini guys Aku sudah batas maksimum Jadi aku harus ambil Lumayan 6.000 kredit Jadi nanti kita tunggu orang yang memakai karakterku lagi Atau menggunakan supportku Nanti akan mendapat lagi untuk hadiah kredit Ini lumayan banget guys Jangan sepelekan kredit Nanti ketika level kalian tinggi Atau relik kalian mendapatkan yang emas Itu butuh kredit yang sangat besar untuk menaikannya Terutama juga di trash ya Trash semakin tinggi levelnya Maka kredit yang dibutuhkan itu semakin banyak Jadi jangan lupa gunakan fitur support itu Dengan bijak teman-teman So seperti itulah teman-teman Untuk 7 kesalahan pemula ketika bermain di Honkai Star Rail Buat teman-teman yang baru tahu Semoga jangan dilakukan lagi Dan maksimalkanlah fitur-fitur yang ada di Honkai Star Rail ini Dengan bijak dan efisien Yaudah teman-teman Itu aja untuk beberapa tips dan guideku hari ini Buat kalian yang ada pertanyaan Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan yep Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax